Assalamualaikum Wr Wb dan nilai suatu barang Pada video kali ini kita akan membahas tentang aritematika sosial mengenai Bruto, Neto, Tara dan Rabat Penasaran kan gimana caranya menghitung nilai-nilai tersebut? Yuk, simak video ini! Hai adik-adik semua Kembali lagi di Anissa's Next Faction Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang diskon, Tara, Bruto, dan Neto Nah, pada video kali ini aku punya sebuah cerita yaitu tentang lili dan lingkungan sekolahnya serta lingkungan keluarganya Yang pertama akan kita mulai dari ruang kelas 7B Suatu hari di ruang kelas 7B Selamat pagi, anak-anak Selamat pagi, Bu Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang diskon, Tara, Bruto, dan Neto Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan diskon? Nah, definisi diskon Diskon adalah potongan harga suatu barang yang diberikan penjual kepada pembeli Diskon sama dengan persentase diskon dikali harga kotor atau harga mula-mula Sedangkan harga bersih sama dengan harga kotor dikurang diskon Lalu, apa yang dimaksud dengan Tara, Bruto, dan Neto? Bruto adalah berat suatu barang dengan kemasannya atau tempatnya Neto adalah berat suatu barang tanpa kemasannya atau tempatnya Sedangkan Tara adalah berat kemasan atau tempat suatu barang Nah, ini rumusnya Bruto sama dengan Neto ditambah Tara Sedangkan Tara sama dengan persentase Tara dikali Bruto Oke, waktunya sudah habis Ibu tugaskan kalian mengerjakan latihan 7.2 nomor 1 sampai 3 Kita akan bahas minggu depan Terima kasih semuanya Sampai jumpa lagi Setelah keluar dari kelas Lily berjalan menuju rumahnya Namun tiba-tiba saatnya pulang Wah, ada SMS dari ibu Buka Apa kau sudah pulang? Tolong belikan 2 kg apel di toko buah Terima kasih Aku baru saja keluar dari sekolah Oke, bu Wah, ternyata Lily sebelum pulang Di minta oleh ibunya Membeli buah sebanyak 2 kg Lalu, Doni pergi ke supermarket dekat rumahnya Di mana ya apelnya? Lily kebingungan mencari tempat apelnya di mana Nah, ini dia apelnya Kalau aku membeli 2 kg apel Berarti timbangan haruslah menunjukkan angka 2000 gram Tapi kok ini malah 2010 gram? Apa aku kelebihan mengambil apelnya ya? Ternyata Lily bingung Karena timbangannya tidak sesuai dengan perkiraannya Kira-kira apa ya yang terjadi? Lalu, datanglah kakak-kakak sualayan menghampiri Lily Tentu saja berat apel dan kantongnya menjadi 2010 gram Karena kantongnya juga memiliki berat Berat kantongnya saja disebut Tara Berat apelnya saja disebut Neto Sedangkan berat apel dan kantongnya disebut Bruto Wah, jadi itu kenapa harga timbangan? Ternyata beda dengan apa yang memilih perkirakan Jika Bruto-nya 2010 gram Neto-nya 2000 gram Ini berarti Tara atau berat kantongnya 10.000 Ulang Jika Bruto-nya 2010 gram Neto-nya 2000 gram Ini berarti Tara atau berat kantongnya 10.000 kan? Iya, benar Wah, kamu pandai berhitung ya Hehehe Berapa total harga yang harus aku bayar? Harga apelnya 25.000 rupiah per kilogram Karena sedang promosi Harga semua buah diskon 20% Jadi, total harga yang harus dibayar adalah 40.000 rupiah Setelah membayar apel yang telah dia beli Lily keluar dari supermarket itu Dan kembali menghitung uang yang ia miliki Oh iya Tadi kan aku sudah belajar caranya menghitung diskon Harga 1 kilogram apel 25.000 Jika aku memberi 2 kilogram apel Berarti total harganya 50.000 Karena mendapat diskon 20% Potongan harganya 50.000 Dikali 20% Yaitu 10.000 Oh iya ya Maka harga yang harus aku bayar adalah 40.000 rupiah Sekarang aku sudah mengerti caranya menghitung diskon Aku harus segera pulang Nanti ibu khawatir jika aku tidak segera pulang Tidaklah Lily di rumah Dan ia mulai masuk ke temannya Saatnya belajar Aku mau mengajakan tugas matematika yang tadi diberikan ibu guru Lalu ia membuka buku PR-nya Ada tugas yang diberikan oleh ibu guru tadi mengenai Bruto, Neto, Tara dan Diskon Mari kita simak latihan atau PR yang Lily kerjakan Latihan 7.2 Ibu pergi ke minimarket untuk membeli mie instan Harga 1 bungkusnya adalah 2.000 rupiah Dan mendapat diskon 10% Tentukan harga yang harus dibayar ibu jika ia membeli 1 lusin mie instan Nomor 2 Mengkapilah tabel berikut Bruto, Tara, Neto Seperti ini Nomor 3 Seorang pedagang membeli 4 karung beras Dengan bruto masing-masing 50 kg Dan Tara 2% Tentukan harga yang harus dibayar pedagang Jika harga tiap kg beras tersebut 8.500 rupiah Nah Yuk kita simak penyelesaiannya Penyelesaian Diketahui Penyelesaian nomor 1 Pertama kita cari dulu Diketahuinya apa saja Yang pertama Banyaknya mie sama dengan 1 lusin Yaitu 12 bungkus Harga per bungkus 2.000 rupiah Persentase diskon 10% Nah Mari kita jawab Pertanyaan nomor 1 Pertama Kita cari dulu Harga sebelum diskon 12 bungkus mie Dikali 2.000 rupiah Sama dengan 24.000 Lalu Kita cari Nilai diskonnya Yaitu Persentase diskon Dikali Harga barang 10% Dikali 24.000 Sama dengan 2.400 Maka Harga yang harus dibayar Untuk membeli 12 lusin mie 12 bungkus mie Adalah Penyelesaian soal Nomor 1 Diketahui Banyaknya mie Sama dengan 1 lusin Atau 12 bungkus Harga per bungkus Sama dengan 2.000 rupiah Persentase diskon Sama dengan 10% Nah Ini cara menjawabnya Kita cari dulu Harga sebelum diskon Yaitu 12 Dikali 2.000 rupiah Sama dengan 24.000 Maka Harga diskon Sama dengan Persentase diskon Dikali Harga barang 10% Dikali 24.000 Sama dengan 2.400 Maka Harga yang harus Kita bayar Untuk membeli Satu lusin mie Adalah 24.000 Atau harga barang Dikurang 2.400 Atau harga diskon Sama dengan 21.600 Jadi Ibu harus Membayar 21.600 Untuk Memberi Satu lusin Mie Instant Penyelesaian Nomor 2 Bruto Tara Neto Perlu diingat Kembali Bahwa Neto Ditambah Tara Sama dengan Bruto Maka Bruto Sama dengan Tara Ditambah Neto Bruto Sama dengan Tara Ditambah Neto Terus Seperti itu Untuk semua Table Sehingga Kita menambahkan Nilai Tara Ditambah Neto Dapatlah Bruto Atau Bruto Dikurang Tara Dapatlah Neto Atau Bruto Dikurang Neto Dapatlah Tara Seperti itu Lalu Penyelesaian Soal Nomor 3 Diketahui Pedagang Membeli 4 karung Beras Bruto 1 karung Beras 50 kg Tara 1 karung Beras Sama dengan 2% Harga Beras Per Kilogram Sama dengan 8500 Ini Cara Menjawabnya Pertama Beras Yang Dibeli Brutonya 4 Dikali 50 Kilogram Sama dengan 200 Kilogram Tara Sama dengan Persen Tara Dikali Bruto Persen Taranya 2% Maka 2% Dikali 200 Kilogram Sama dengan 4 Kilogram Neto Sama dengan Bruto Dikurang Tara Brutonya 200 Kilogram Dikurang Taranya 4 Kilogram Maka 200 Dikurang 4 Sama dengan 196 Kilogram Total Harganya 196 Dikali 8500 Karena 8500 Itu Merupakan Harga Beras Per Kilogram Maka Diperoleh Adalah 196 Dikali Harga Beras Per Kilogram Yaitu 8500 Kita Peroleh Nilai 1 666 Jadi Pedagang Harus Membayar 1 666 Ribu Untuk Membeli 4 Karung Beras Selesai Tugasku Sudah Selesai Aku Mengantuk Saatnya Tidur Nah Itu Dia Tadi Perjalanan Lily Dalam Mempelajari Bruto Neto Tara Dan Diskon Sekarang Lily Jadi Tidur Nah Itu Tadi Pembahasan Nah Itu Tadi Pembahasan Mengenai Bruto Tara Dan Neto Nah Itu Tadi Pembahasan Mengenai Bruto Tara Dan Neto Dan Diskon Semoga Pembahasan Kali Ini Bisa Membantu Adik-adik Semua Dalam Mempelajari Aritematika Sosial Dan Mencintai Matematika Sekian Terima Kasih Nah Seru kan Materi Aritematika Sosialnya Semoga Video Pembelajaran Ini Bisa Membantu Kalian Untuk Belajar Aritematika Sosial Di rumah Dengan Lebih Baik Sekian Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Pembelajaran Kalian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai